Pemirsa Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bamang Yudhoyono menyatakan siap turun gunung untuk mendukung Prabowo Subianto pada Pilpres 2024. Sementara itu, meski sempat melakukan komunikasi intens, PDI Perjuangan menghargai keputusan Partai Demokrat yang akhirnya mendukung Prabowo. Partai Demokrat menyatakan mendukung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto pada pemilihan Presiden 2024. Hal ini dipastikan usai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bamang Yudhoyono, bersama Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, melakukan pertemuan dengan Prabowo di kawasan Hambalang, Jawa Barat. Susilo Bamang Yudhoyono bahkan menyatakan siap turun gunung untuk mendukung Prabowo. Saya yakin dengan ujian Allah. Masa Pak Prabowo untuk memimpin kita semua adalah melalui Pilpres yang akan datang. Oh, yuk, saya siap turun gunung. Wakil Ketua Umum Pan Viva Yoga Mauladi optimis, bergabungnya Partai Demokrat ke dalam Koalisi Indonesia Maju, akan menjadi kekuatan besar untuk memenangkan Pilpres 2024. Suasana kebatinannya begitu hangat, penuh dengan kekeluargaan, dan saya rasa kalau kemudian ini disolidkan akan menjadi kekuatan besar untuk dapat memenangkan Pilpres 2024. Koalisi Indonesia Maju pun akan segera mengumumkan pasangan pendamping Prabowo setelah Partai Demokrat mendeklarasikan secara resmi dukungan terhadap Prabowo. Semua hal-hal teknis, khususnya Jawa Pres dan sebagainya, akan dikomunikasikan, diputuskan bersama-sama. Nanti pada saatnya Partai Demokrat sudah secara resmi mendeklarasikan pilihan politiknya, dan saya rasa bersama dengan Ketua Umum Koalisi Indonesia Maju, akan diputuskan bersama secara kekeluargaan, secara musyawara untuk memfakat. Sementara itu, meski sempat melakukan komunikasi intens, PDI Perjuangan menghargai keputusan Partai Demokrat yang mendukung Prabowo sebagai calon presiden. Kami itu, baik dengan Gokar maupun PAN, apalagi Demokrat, tetap saja komunikasi terjaga kok. Hubungan baik kami tetap terjaga. Bahkan terakhir dengan Demokrat, komunikasi sampai kemarin masih lancar. Bahwa pilihan berbeda, ya tadi kedaulatan setiap partai yang harus kita hormati. Deklarasi resmi dukungan terhadap Prabowo itu rencananya akan disampaikan pada Rapat Pimpinan Nasional Partai Demokrat 21 September mendatang. Tim Liputan, Metro TV. Terima kasih telah menonton!